Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi Anak-anakku Kasima Kali ini bersama dengan Pak Yusuf Pak Yusuf nanti akan Apa namanya Mendatangkan narasumber Mendatangkan narasumber Guna mempenjelaskan pelajaran PAI yang kedua Materi kedua Yang nanti akan disampaikan secara langsung Oleh beliau Pak Mahmud Selaku guru PAI Di kelas 5 Nah apa yang kita bahas Pada pagi atau Kesempatan kali ini Yaitu Mengenal nama Allah Dan ingat apinya Karena kita tahu ya Pak Mahmud ya Bahwa Allah itu punya 99 nama 99 nama baik Yang kita kenal dengan Asmahul Husna Asmahul Husna Asmahul Husna Asmahul Husna Nah mungkin Pak Mahmud bisa menjelaskan satu persatu Maksud dari Keempat nama baik Allah ini Baik Terima kasih Pak Yusuf Tapi sebelumnya Kita Melanjutkan pelajarannya Mungkin anak-anak bisa menyiapkan Bukunya Buku paketnya Jangan lupa Bukunya disiapkan Disiapkan dulu Kemudian Kalau nanti sekiranya perlu Atau pending Itu bisa ditandainya Mungkin dengan stabil Atau mungkin penggaris Atau yang lain Baik Kita langsung masuk ke materi Di bab 2 ini Untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam Kelas 5 Kita akan mengenal Nama Allah Dan Kita tariknya Baik Yang pertama kita akan membahas Tentang keempat sahaja Pak Yusuf Iya Empat Asmahul Husna Yang pertama Al-Mumid Al-Hayyuh Al-Qayyuh Dan Al-A'arab Kita langsung saja Kita masuk yang pertama Pak Yusuf Al-Mumid Itu artinya adalah Bahwa Allah SWT Adalah Zat yang mahal Mematikan Jadi Seperti kita ketahui Bahwa Semua makhluk Yang hidup Yang bernyawa Yang bernyawa Pasti akan Memasuki Masa-masa Dimana Maksud itu akan Mati Seperti kita ketahui Bahwa Maksud Allah Yang ada di alam Nyata ini Ada tidak Manusia Dewan Pungguran Manusia Dewan Dan Pungguran Ini sebenarnya Terkait dengan Paterang Adhidah Iya Maka disini Kita sampaikan Poin-poinnya Maka semua yang bernyawa Semua yang hidup Pasti akan Mati Kemudian yang kedua adalah Al-Hayyuh Al-Hayyuh itu apa Pak Yusuf? Al-Hayyuh itu adalah Yang mahal berhidup Jadi kalau Yang pertama tadi Bahwa Allah semua yang mematakan Yang kedua Al-Hayyuh Bahwa Semua yang memberi hidup Semua yang menghidupkan Adalah Al-Hayyuh itu adalah Al-Hayyuh yang memiliki Maka disini Al-Hayyuh adalah Allah yang mahal Yang memberi hidup Atau yang memberi kehidupan Kemudian yang ketiga Adalah Al-Hayyuh Al-Hayyuh itu artinya Yang mahal Berdiri sendiri Atau mandiri Al-Hayyuh Ya seperti kita ketahui Bahwa Allah itu Mengatur Menjalankan Semua yang ada di dunia ini Kira-kira Ada yang membantu Tidak ada yang membantu Tidak ada yang membantu Nah maka dari itu Allah itu juga Memiliki nama Al-Ahad Al-Ahad itu apa Pak? Al-Ahad itu artinya Yang maha isa Yang maha tunggal Di dalam Surat al-ikhlas ya Ini dijelaskan Bapak Pertama Allah itu tidak berada Kedua Allah itu tidak diperahamkan Yang ketiga Tidak ada satu zat pun Yang sama Dengan Allah Nah maksudnya disini Allah itu tidak ada yang menyamai Sebenarnya Allah itu maha isa Allah itu maha tunggal Atau di materi ini Disebutkan bahwa Allah memiliki sifat Al-Ala Jadi Dalam materi ini Empat itu yang akan kita bahas Kemudian nanti Bagaimana Kita berperilaku Agar bisa mencerminkan sifat itu Bukan Bukan nanti kita Kita harus bersifat al-mubid Kita harus bersifat al-hayu Tidak Tetapi bagaimana Perilaku kita itu Mencerminkan sifat-sifat Allah yang kenak ini Baik Kita lanjutkan Ya itu tadi Empat asma'ul-fusnah Yang kita pelajari pada Bacara Mubah Ini Ya Alhamdulillah tadi sudah dijelaskan Pak Mahmud Artinya Nah sekarang Bagaimana Perilaku kita Perilaku Manusia Yang Mencerminkan Ke Apa namanya Sifat-sifat dari Asma'ul-fusnah Yang baik tadi Ya ada baik Al-Mumid Al-Khayu Al-Toyun Al-Akha Untuk lebih Apa namanya Lebih jelasnya Yang pertama Bisa menjelaskan lagi Perilaku-perilaku Yang mencerminkan Ke asma'ul-fusnah Allah Baik Kita lanjutkan Anak-anak Yang pertama Kita masuk kepada Al-Mumid Tadi Al-Mumid itu adalah Bahwa Allah itu adalah Zer Yang mahal Memelmakatkan Maka dari itu Apa Perilaku kita dalam Kehidupan sehari-hari Agar kita bisa Ingat Selalu ingat Selalu ingat pada Oh iya Bahwa suatu saat nanti Kita semua akan matang Tinggi Cuma Kita gak tau pak Ya Tapan Itu adalah Rahasia Allah Rahasia Allah Hanya Allah yang tahu Nanti kalau sudah Pada waktunya Kita gak bisa Menunda Menunda Atau memajukan Gak bisa Nah Maka dari itu Semua adalah Rahasia Apa yang harus Kita takut Untuk menyiapkan Untuk menyiapkan itu Untuk menyiapkan itu Agar nanti Suatu saat Siap Maka kita harus Menjalankan Perintah Allah Dan menjauhi Larangan Larangan Disini Dijelaskan Kalau dalam kehidupan Sehari-hari Di sekolah Baik di rumah Itu contoh Seperti contoh Kita gak boleh mencuri Tidak boleh mencuri Kenapa yang mencuri Dilarang Karena Tentu saja pak Misalnya nih Saya mencuri Bulgarnya pak Yusuf Kira-kira Yusuf bagaimana Ya Marah pak Nah Seperti itu Makanya kita dilarang Karena merugikan Dilarang Lagi Kemudian Kita tidak boleh Menyakiti orang lain Baik menyakiti Secara fisik Maupun Menyakiti perasaannya Dilarang Buli Itu gak boleh Ya Buli Atau Buli Nya Itu Ya Maka dari itu Kita sebagai Sesama muslim Kita sebagai Anak Istatulah Apa Anak 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 Apalagi Menyakiti Koran Kurat Masya Allah Itu luar biasa Untuk pindah Ditar Itu Agapnya Cash Bang Langsung Cash Jadi Gak bisa Dikredit Baik Kita lanjutkan Yang Al-Hayyuh Jadi Al-Hayyuh Itu adalah Jadi Bahwa Tadi Dijelaskan Allah Maha Hidun Atau Allah Yang Maha Memberi Kehidupan Dalam hal ini Apa yang harus kita lakukan Yang pertama adalah Memelihara diri sendiri Kita tahu Oh iya Saat ini yang memberi hidup itu adalah Allah Sebarang Mata Maka Apa yang harus saya lakukan Memelihara diri sendiri Maksudnya memelihara diri sendiri itu bagaimana Contoh Makan dan minum dengan teratur Makan Makan-Makan yang Halal dan Koyit Makanan yang Halal dan Yang baik Agar nanti apa Karena gini Apa yang kita makan Itu akan mencerminkan Berlalu Kalau yang kita makan Halal dan Mbak Iban ya Baik Halal Maka Berlalu Kita juga akan Baik Tapi kalau yang kita makan Yang kita minum Itu adalah Barang-barang yang tidak baik Maka perilakunya Itu juga Akan Kemudian Selain itu Apa Berjaga kebersihan Termasuk Merawat Baik Kita lanjutkan Selanjutnya Kalau tadi Al-Mumid sudah Al-Hayu sudah Sekarang Al-Koyum Mbak Muhammad Membuat dijelaskan Lebih Kita hanya lagi Kita masuk ke Al-Hayu Al-Hayu Ini sebenarnya Berkaitan Kalau Al-Hayu Menurut tadi Yang Maha Berdiri Jadi tidak ada yang lain Kalau Al-Hayu Itu Satu Berarti kan Ini hampir-hampir sama Kalau Al-Hayu Itu dijelaskan Bahwa Allah Maha Berdiri Sendiri Jadi Sebagai Perilaku kita Dalam kehidupan Sehari-hari Mungkin kita Kita tidak selalu Melulu Menggantungkan diri Kepada orang lain Contoh Kalau di rumah Kita sejak Dari Bantuan Tidur Sampai Sekiru Lagi Itu Meminimalkan Meminta Bantuan Kepada orang lain Tetapi Bukan Kita Tidak Mau Membantu Bukan Bukan kita Bukan kita Apa itu Tidak mau Membantu Orang lain Tapi kita Meminimalkan Meminimalkan Membantu Orang lain Atau Dalam Rasa lain Kita bisa Mandiri Nah Itu pelajarannya Untuk kita Bahwa Kita Diharapkan Apalagi Sekarang ini Sedang Belajar Dari rumah Diharapannya Bisa Mandiri Tidak selalu Bergantung Pada Orang Orang Demikian Pak Yusuf Untuk penjelasan Implementasi Tidak Kehidupan Sehari-hari Tentang Empat Asma Nah Tadi Sesuai Dengan Judul Bahasan Kita Yaitu Mengenal Nama Allah Dan Kitabnya Untuk yang Kedua ini Yaitu Kita akan Mengenal Nama Kitab-kitab Allah Subhanallah Jadi Ada Empat Kitab Yang diturunkan Pada Rasulnya Yaitu Ada Kitab Taulat Kitab Zabun Kitab Injil Dan yang Terakhir Kitab Al-Quran Nah Timah Muhammad Bisa Menjelaskan Kepada Siapa Kitab-kitab Tersebut Dan Kapan Baik Anak-anakus Kalian Bahwa Sebagai Umat Islam Kita Wajib Mengimani Kita Wajib Mempercayai Bahwa Allah Subhanallah Wa Ta'ala Itu Menurunkan Kita Kepada Para Rasulnya Itu Ada Empat Pakata Jadi Kitab-kitab Yang diturunkan Itu adalah Menyemburnakan Kitab-kitab Sebelumnya Termasuk Di sini Terakhir Bahwa Kitab Al-Quran Itu Sampai sekarang Yang kita pakai Kitab Kebelumani Menyemburnakan Kitab-kitab Yang berduanya Baik Yang pertama Adalah Kitab Taulat Baik Kitab Taulat Itu Diturunkan Kepada Nabi Musa Ini Ini pada Sekitar Abad 12 12 Masa 12 12 12 Masa Kalau Sampai Sekarang Sudah Sudah Hampir 3.000 3.400 Tahun Yang lalu Allah Menurunkan Kitab Taurat Kepada Nabi Musa Al-Quran Kemudian Yang kedua Allah Menurunkan Zabur Kepada Nabi Daud Al-Quran Itu 200 Tahun Setelahnya Iya 200 Tahun Setelahnya Masa Sekitar 10 Abad 10 Abad 10 Masa Kemudian Setelah Itu Baru Seribut Tahun Kemudian Lama Mas Mas Kemudian Apa Itu Allah Menurunkan Kitab Injin Kepada Nabi Isa Al-Quran Ini Pada Sekitar Satu Abad Al-Satu Mas Mas Kemudian Yang Terakhir Kitab Al-Quran Al-Karin Yang diturunkan Kepada Nabi Muhammad Al-Quran Al-Quran Sebelum Al-Quran Sekitar Abad 6 Atau Sekitar 600 Masa Iblan Sebelum Kita ketahui Bapak Nabi Muhammad Itu Lahir Tahun 571 Kemudian 40 tahun Kemudian Ketika Rasulullah Berumur 40 Tahun Mengering Awah Nah Berarti Pertama Kali Al-Quran Diturunkan Itu Ketika Usia Nabi Muhammad Ini Berusia 40 tahun Sekitar Tahun 600 Sekian 600 Di sini Adalah Abad Abad Jadi Pada Waktu Itulah Allah Menurunkan Kitab Al-Quran Dan Ini Menjadi Kitab Penutup Kitab Yang Sebelumnya Nah Tadi Sudah Disebutkan Kitab Kitab Allah Sekarang Apa Sajaran Terpuji Yang Terkandung Pada Kitab Kitab Allah Tadi Baik Dari Kitab Taurat Kitab Zagur Kitab Injil Dan Kitab Al-Quran Baik Kita Lanjutkan Dari Maksud Allah Menurunkan Kitab Kitab Kepada Para Rasul Itu Adalah Mengandung Beberapa Ajaran Yang Harus Dijalankan Oleh Makhluknya Yang Pertama Adalah Ajaran Ajaran Terpuji Pada Allah Apa Disitu Ketauhidah Ketauhidah Apa Sih Ajaran Terpuji Atau Maksud Dari Allah Menurunkan Kitab Itu Yang Pertama Contohnya Saja Masih Banyak Sekali Di Dalam Kitab Kitab Tetapi Disini Sebagai Sebagai Besar Contohnya Saja Itu Adalah Kita Dianjurkan Untuk Melaksanakan Sola Kemudian Kita Dianjurkan Berdoa Meminta Meminta Sekarang Dilarang Meminta Kepada Selain Allah Kalau Kita Meminta Kepada Selain Allah Namanya Sire Tanda Bulit Itu Adalah Pusaha Besar Kemudian Ajaran Yang Kedua Selain Ajaran Terpuji Pada Allah Juga Mengandung Ajaran Terpuji Kepada Sesama Mas Atau Ini Hablu Minangan Contohnya Bersalaman Dengan Teman Dia Menolong Teman Dan lain-lain Tetapi Di sini Pak Yusuf Karena Saat Ini Masa Pandemi Bertemu Dengan Orang Berkerumun Itu Kita Dilarang Untuk Bersalaman Dengan Teman Aplikasinya Bagaimana Itu Mungkin Bisa Dengan Anjilan Anjilan Dari Pemerintah Sudah Meneluarkan Protokol Kesehatan Bagaimana Mungkin Bisa Dengan Mungkin Kalau kita Mungkin Bisa Gini Pak Salam Siku Itu Contoh Contoh Yang Sudah Diatur Dapatkan oleh Pemerintah Menjalankan Protokol Kesehatan Di Masa Masa Seperti Jadi Tidak Ada Alasan Lain Ketika Tidak Bersalaman Terus Apa Namanya Mengabaikan Mengabaikan Karena Ini Salah Satu Sifat Terpuji Habdu Minangas Baik Kita Lanjutkan Yang Ketiga Adalah Ajaran Terpuji Kepada Hewan Kepada Tumpuhan Kepada Makhluk Yang Lain Makhluk Yang Lain Karena Tadi Allah Sudah Makhluk Allah Di Alam Nyata Ada Tiga Manusia Dibantun Kita Diajarkan Akhlak Terpuji Kepada Hewan Tuhan Dituliskan Di Dalam Kitab Al-Quran Contohnya Kita Memberi Makan Kepada Hewan Kita Merawat Tanaman Tanaman Yang Ada Di Likunan Kita Ketika Kita Sudah Menjalankan Itu Berarti Kita Sudah Menjalankan Apa Yang Diberintahkan Al-Quran Yang Terpulis Di Dalam Al-Quran Kemudian Yang Terakhir Ajaran Terpuji Yang Terdapat Terkandung Dalam Kitab Allah Adalah Ajaran Terpuji Kepada Diri Sendiri Jadi Sempurna Sekali Kita Mengajarkan Adab Kepada Allah Sesama Manusia Adab Kepada Hewan Atau Mahfad Yang Lain Agar Kepada Diri Sendiri Kepada Diri Sendiri Ada Adab Contohnya Memotong Kuku Membersihkan Badan Mungkin Berhias Sebagai Anak Yang Permuang Ini Yang Ternyata Berhias Itu Dianjurkan Jadi Seperti itu Pak Yusof Untuk Ajaran Terpuji Yang Terdapat Di Dalam Nah Itu Untuk Ajaran Terpuji Yang Berkandung Bagaimana kita Kita Allah Nah Anak-anakku sekalian Kelas 5 SD Tamur Islam Demikian Tadi Pelajaran Kedua Dari Materi Pendidikan Agama Islam Tentang Mengenal Nama Allah Dan Kitab Tentunya Apa yang Sudah Dijelaskan Pak Mahmud Tadi Bisa Lebih Dipahami Kemudian Tadi Yang Ada Hal Yang Penting Bisa Ditandai Di Bukarya Atau Dicatat Di Buku Tulis Dan Yang Terakhir Jangan Lupa Mengaplikasikan Mempraktekan Apa Yang Menjadi Tadi Ya Sifat-sifat Terpuji Tadi Yang Sesuai Dengan Asma Uwbosna Dan Juga Mengacu Pada Kitab Kitab Terutama Kitab Hal Demikian Pak Mahmud Terima kasih Atas Lagunya Dan Sampai Berjumpa Lagi Anak-anakku Di Materi Selanjutnya Kita Untuk Diri Saya Pak Yusuf Dan Pak Mahmud Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kacin-kacin Belajar Di Rumah Ya Ngarut patuh Kepada orang tua Jaga Kebersihan diri Dan lingkungan Salat lima Pak Jangan lupa mengaci ya Tetap semangat ya Keep happy And Stay Hello Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.